gue gak gila-gila masuk surga, gue mau di neraka juga udah gak apa-apa happy, ketemu temen-temen gue banyak siapa tau nanti gue bisa bikin acara di situ ketemu mereka Jackson, ketemu siapa lagi? wait, ini mau menikah? belum bukan penyanyi rege cewek yang meninggal gara-gara overdosis tuh siapa? white white siapa tuh? emmy whitehouse gue ketemu emmy whitehouse di neraka terus gue ketemu siapa lagi? nah, 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 oh nah, gue udah neng asker disitu gue banyak ketemu sama artis-artis juga, gue artis Indonesia ya? males banget Ada pun hukumnya orang mengucapkan kalimat yang merendahkan surga dan neraka Ya benar saja dalam kewateknya Dan menjelaskan termasuk adalah Hal yang menjadikan seseorang itu keluar dari iman adalah merendahkan surga dan merendahkan neraka Tidak usah kita menilih orang Tidak perlu juga kita mengatakan kalau dia adalah teman-teman telah menitikan neraka Tidak, itu nasihat untuk kita kok semua Artinya begini Yuk kita sadar semuanya Saya, Anda, termasuk orang yang mengucapkan kalimat seperti itu Ayo kita sadari Bahwasannya, kalau memang orang itu ahli surga Dia akan dimudahkan untuk meniti amalan-amalan ahli surga Tapi kalau ternyata memang ahli neraka Kita itu susah melakukan kebaikan Jalannya, ya kayak mengucapkan, tiba-tiba mengucapkan kalimat semacam itu Hati-hati Mari kita koreksi diri kita sendiri Tidak usahlah koreksi orang Semoga kalau memang yang mendengar Yang mengucapkan kalimat seperti itu bisa mendengar kalimat kami ini Semoga bisa sadar Artinya apa? Selagi tiba-tiba kok punya kalimat Tidak benar perilaku, tidak benar ini Jangan-jangan kita ini Na'udhuwillah Jangan-jangan ahli neraka Kan begitu Segera tarik kebiasaan jelek ini Jangan sampai terus berlanjut dengan Dengan merendahkan neraka Merendahkan surga Dengan kalimat ini Sebab apa? Tanda-tanda ahli neraka Ya seperti itu Dari omongan yang mengatakan neraka Apalagi mengatakan sudah Terofsesi lagi dengan surga tidak ini Wah ini bahaya banget Cuma kita tidak boleh menunjuk di alih neraka Tapi siapapun yang punya Perilaku, ungkapan semacam itu Ini artinya adalah Muyasaron Dia dimudahkan menuju neraka Kalau memang tempatnya adalah tempatnya neraka Na'udhuwillah Sangat berbahaya sekali Jika ada orang sudah tidak percaya dengan hari pembalasan Oh bahaya sekali Dan anda pun jangan bergaul dengan orang yang semacam itu Karena urusan anda dengan dia Hanya untuk kepentingan dia saja di dunia Karena dia tidak pernah berpikir kemasalahan nanti di akhirat Sehingga dia mungkin berbuat apa saja Apalagi merenehkan rendahkan neraka Siapapun kalau sudah menganggap neraka Bukan sesuatu yang menakutkan Bukan menganggap bahasanya disitu ada murka Allah Kalau orang sudah menganggap neraka Bukan tempatnya murka Allah Maka ketulah apa yang terjadi Kalau itu dengan keyakinan Kalau orang yang mengatakan seperti itu Dengan keyakinan memang dia tidak takut neraka Apa yang terjadi Dia tidak akan menghindar dengan satupun dari dosa Semua dosa akan dilakukan Kenapa? Oh dia tidak takut neraka Maka paling bahayanya manusia Kalau sudah tidak percaya dengan hari pembalasan Atau meremehkan hukuman di hari pembalasan Karena apa? Bagi dia apapun yang saya lakukan Saya tidak peduli dengan pembalasan Na'udzubillah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!